Pemirsa bangunan ruko tiga lantai yang masih dalam tahap pengerjaan di Pisangan Baru Tengah, Jakarta Timur, Ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, penyebab ambruknya bangunan ruko diselidiki polisi. Puluhan warga lari berhamburan di sepanjang Jalan Pinang Baru Tengah, Matraman, Jakarta Timur. Warga mendadak panik setelah mendengar suara gemuruh cukup kencang. Sementara sebagian tembok dan lantai bangunan ruko berlantai tiga terbelah dua. Hitungan menit bangunan ruko yang dalam proses pengerjaan mendadak ambruk. Puing-puing bangunan berjatuhan mengakibatkan kawasan ini terkepung debu tebal. Dalam kasus ini tak ada korban jiwa, pasalnya bangunan ruko ambruk terjadi saat jam makan siang para pekerja. Demi alasan keamanan, garis polisi dipasang di areal bangunan ruko. Cor, dulu saya teriak bang pelan-pelan karena posisi saya lagi makan. Tiba-tiba dari ujung sini letak nih. Letak-letak-letak, yang sebelah sini kabur. Set, ke bawah bang atasnya ruko. Saya tarik, disini saya ke pojok, hancur bro. Udah-udah mudah, gitu aja. Kalau dugaan sementara, ya mungkin kita bisa langsung lihat bersama-sama, nampak tidak kokoh, kurang kuat. Jadi, tiga lantai, dan tadi ada yang kerja. Kebetulan sudah ada jam istirahat, jadi tidak ada korban yang kerjanya. Untuk kepentingan penyelidikan, dua pekerja bangunan diperiksa polisi sebagai saksi di Mapolsek, Matraman. Dari Jakarta, Riomanik, INews, melaporkan.